Intro Pemirsa kembali lagi di New Info Celeb Informasi seputar selebriti Sekarang saatnya kita intip foto-foto menarik yang diunggah para selebritas Pertama kita akan melihat Gisela Anastasia Lalu ada Instagram Egy John Nah ada yang lagi merayakan ulang tahunnya nih pemirsa Mama cantik yang baru berusia 26 tahun Nah kita lihat sekarang dari Instagramnya Gisela Yang baru aja mengupload foto perayaan ulang tahunnya Kelihatannya sih pake piyama ya pemirsa Mungkin ini pesta surprise kali ya dari suaminya ya pemirsa ya Dan disini kita lihat kalo Gisela lagi dicium sama gempita Dengan membawa kue ulang tahun dengan angka 26 Ada 91.600 likes untuk foto ini Wow banyak banget ya Dengan caption birthday kisses from my love Makasih sayang-sayangku Kita lihat ya pemirsa banyak banget komentar-komentar yang masuk Mengucapkan selamat ulang tahun Seperti Hanifah 277 HBD Mama Gisela semoga makin cantik Makin disayang sama keluarga Dan selalu jadi ibu yang terbaik Dan istri yang terbaik buat gempita sama suaminya Amin Kemudian juga ucapan selamat ulang tahun datang dari Dewi Amor Yang mengucapkan happy birthday Mama Gisela Wish you all the best Sementara itu diniar 03 HBD semoga panjang umur Wish you all the best Ada juga Yudaska yang berkomentar singkat nih pemirsa HBD Gisela Ada juga yang gak nyangka ternyata usianya Gisela masih 26 ya pemirsa Komentar dari Elisabeth Siahaan yang berkomentar masih 26 Sementara itu Irna BDW berkomentar HBD Kak Gisela Ucapan selamat ulang tahun juga datang dari Agnes Teofani 2004 Yang berkomentar HBD Tante Gisela Dan Melita Wilianto Happy birthday Gisela Have a great one and God bless you Gempinya lucu banget Nah pemirsa mudah-mudahan di usianya ke 26 ini ya Semua harapan dan doa-doanya bisa terwujud ya pemirsa ya Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Gisela Anastasia Nah berikutnya pemirsa kita akan melihat satu Instagram dari Mr. Egy John Yang kayaknya sih lagi hapus tato nih pemirsa Terlihat dari captionnya Dan ada 10.800 viewers nih pemirsa Kemudian kita lihat komentar-komentarnya nih pemirsa Sepertinya banyak dukungan untuk penghapusan tato-nya Egy John ini ya pemirsa ya Ada Inde Namaste Alhamdulillah Kak Sementara komentar dari Hawa Neiva Salut Alhamdulillah Selamat datang dunia baru ke Egy Semoga tetap istiqomah Amin Ada juga nih yang bertanya pemirsa Menghilangkan tato-nya pakai apa nih ya Seperti komentar dari Exita Firmanjian Astaga itu hilangin tato pakai di laser ya Nah sekarang kita lihat komentar dari Yeni Hairani Senang banget sama perubahan yang sekarang Semoga istiqomah Kak Egy Dan kita lihat komentar dari Anggi Wips Alhamdulillah Kak Ya kalau dilihat dari foto-fotonya di Instagram ya pemirsa Bisa terlihat kalau Egy John ini sekarang lagi berubah banget ya Mudah-mudahan menuju ke jalan yang lebih baik Dan semoga istiqomah selalu Pemirsa berikut ini aktivitas Rima Melati tunjukkan koleksi batik Seperti apa ya mode batiknya Yuk kita simak liputannya Aduh Ya ampun Selamat datang ke gubuk saya Ya Ya kalau tahu kan Di Jangan dikasih lihat ini Ini lagi ngeberes-beresin Baju-baju batik tante Aduh Mau lihat gak Lumayan loh Dari dulu-dulu Mau digantung-gantungin Mau di Atur-atur Ada yang Lek Dibetuin Dicuci Terus dijahit lagi Terus ya Dilihat ya Ya memang Seneng banget Sama batik Indonesia Soalnya Kayak kita Kita juga Masih ada Beberapa memang Banyak sekali Yang sudah kita kasih Ke yatim piatu Ke rumah-rumah Yang butuhkan Pakaian Tapi ini adalah Sedikit dari Peninggalan-peninggalannya Pak Franz yang saya pikir Masih Oke gitu ya Untuk disimpan Ini ada yang Bikinan Ramli Ini bikinannya Ramli Ini masih ada Namanya ya Ramli juga ya Desainer Saya seneng banget Dia seneng batik Biasanya karena Orang-orang Suka enggak ini Seperti ini kan Bagus banget Lihat ya Batiknya tuh Bukan Bagus ya Enggak perlu dari disana Dia begitu Lihat yang bagus Dia beli Dan saya juga Seneng kebetulan Itu Ya ini koleksi batiknya Bapak Dia Aduh Yang dia paling suka Kalau yang dari Silk Dan sutra ini Ya Coba Ini Ini Warna hitam Tapi Garudanya Masih ada juga ya Memang batik kita tuh Kaya raya banget ya Uh Langkah bahagianya Kita jadi orang Indonesia Itu juga Yang dirasakan oleh Suamiku Frans Dia Aduh Rasanya dia Enak banget Dengan orang Indonesia Coba lihat Dalam Masih ada Tiap kali saya bisa Ganti baju 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 Eh Aduh Ya Dadah Semua Pemirsa Terima kasih Sudah melihat Koleksinya Febrianti Suka peran Menantang Di setiap Filmnya Ada juga Shalomita Ajarkan budaya Pada anak Jangan kemana-mana Tetap di New InfoCeleb Informasi Seputar Celebrity Jangan kemana-mana